Di hari terakhir pendaftaran, iringan kesenian reok khas Pondorogo dan ratusan simpatisan serta dua partai pendukung mendampingi kedatangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Jambi, Abdullah Sani dan Kemas Alfarizi, Rabu sore 10 Januari di kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi. Pasangan yang memperoleh sebelas kursi tersebut langsung disambut oleh Ketua KPU Kota Jambi, Win Arifin dan Panitia Pengawas Pemilu serta sejumlah komisioner KPU Provinsi Jambi, yang kemudian dilanjutkan dengan penyerahan berkas persyaratan pencalonan bakal calon kepada pihak KPU Kota Jambi. Sementara itu, pada Rabu malam dengan diiringi musik kompangan dan ribuan pendukung bakal calon wali kota dan wakil wali kota Jambi, Syarif Fasha dan Maulana juga mendatangi kantor KPU Kota Jambi. Sama halnya dengan pasangan sebelumnya, pasangan yang didukung 10 partai pengusung dan memperoleh 34 kursi tersebut langsung menyerahkan berkas persyaratan pencalonan bakal calon kepada pihak KPU Provinsi Jambi. Ketua KPU Kota Jambi, Win Arifin mengatakan berkas yang diserahkan oleh kedua bakal calon tersebut dinyatakan lengkap dan akan diteliti lebih lanjut oleh tim KPU Kota Jambi. Pada hari ini, tanggal 10 Januari 2018, ada dua bakal pasangan calon yang telah mendaptarkan KPU Kota Jambi. Tadi pada pukul 17.30, bakal pasangan calon atas nama Dr. Ander Haji Agulah Sani, kemudian berpasangan dengan Kemas Alfariji Arsad. Kemudian pada didukung oleh partai PDIP dan PAN. Selanjutnya pada pukul 20.30, tadi kami menerima pendaftaran dari Bapak Sarif Pasya dan Bapak Maulana yang didukung oleh 10 partai politik dengan total perolehan kursi 34 kursi. Jadi dua bakal pasangan calon ini memenuhi syarat. Dengan disahkannya kedua bakal calon tersebut, pemilihan wali kota dan wakil wali kota Jambi periode 2018 hingga 2023 diikuti oleh dua petahana. Dimana Syarif Pasya dan Abdullah Shani sama-sama masih menjabat sebagai wali kota dan wakil wali kota Jambi. Dari kota Jambi, Ari Irawan, Kantor Berita Antara, mewartakan.